Intro Tapi maaf Ibu Saya tuh mau tanya kalau anak yang Pernah tidur di keranda mayat Siapa ya betulnya Ini Ini yang ini Siapa namanya sayang Ya yang itu mungkin ya Yang benerin air Dituk itu yang di pas keranda mayat Nah terus Di keranda mayat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bareng saya Kak Hakim Apa kabar Sobat Berkah Dimanapun kalian berada Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja Dalam keadaan sehat walafiat Sehat rohani Sehat jasmani Dibudahkan segala urusannya Diberkahkan hidupnya Pada kesempatan siang hari ini Kang Hakim sedang berada di kampung hantu Kenapa Kampung ini mendapat julukan kampung hantu Karena setiap rumah warga Yang ada di perkampungan ini itu Berdenvetan dengan pemakaman umum Atau dengan kuburan Terus juga setan dan juga hantu Di kampung ini tuh udah Tidak ada harga dirinya gitu ya Bukan tidak ada harganya Sorry Ngomongnya belepotan Karena mungkin Ya agak sedikit merinding Atau gimana gitu Udah tidak ada harga dirinya Karena kalau misalkan Setiap malam Jumat Malam Selasa Terdengar suara tangisan Terdengar suara jeritan Terdengar suara yang aneh-aneh Sama warga disini tuh dicari Bukannya lari Jadi hantu itu yang takut sama warga Bukan warga yang takut sama hantu Terus juga disini tuh ada cerita Katanya anak usia 3 tahun Bayangin Anak usia 3 tahun Yang tidur di keranda mayat Saya aja yang udah dewasa Mungkin gak bakal berani Tidur di keranda mayat Ini mah anak usia 3 tahun Tidur di keranda mayat Wah luar biasa sekali ya Wih Gila itu mah Anaknya pemberani banget Jujur Pemberani sekali Karena Masih kecil kok berani Tidur di keranda mayat Nah yang penasaran dengan Kisah anak tersebut Tonton terus Simak terus video ini Jangan lupa like Comment subscribe Terus share video ini Kemudian sosial kalian Saya doakan Jangan bantu share video ini Kemudian sosial masing-masing Semoga rezekinya mengalir Sebagai kan derasnya Air sungai Amin Ya Allah ya Rabbul Alamin Tak lupa juga bagi para penonton Yang sedang nonton video ini Apabila belum melaksanakan sholat Silahkan sholat terlebih dahulu Jangan sampai adanya video ini Atau tayangnya video ini Melalaikan atas Kewajibannya hidup di dunia ini Karena sholat itu hukumnya wajib Daripada menonton video ini Kebetulan itu di pos rondanya Banyak Ibu-ibu dan juga bapak-bapak Yang lagi Nongkrong Di kalas Siang hari Habis juhur Habis asar Pada ngopi ya Di pos ronda Pada makan barang di pos ronda Ngerumpi barang juga gitu ya Tapi sekarang mah TAPI gak jualan ya Biasanya kan TAPI jualan Mie ayam Di tengah-tengah kuburan Mungkin yang penasaran dengan videonya Bisa cek di video sebelumnya Kebetulan ada Kang WK Dan juga Kang Arul Husni Assalamualaikum Ibu Bapak Buntan Lagi pada ngapain ibu Lagi pada botram Botram Lagi nyambel Makan siang Sama apa nih sambalnya Sambel goang Wah mantep ya Siang-siang makan sambel goang Makin panas Mantap ya bu ya Bener kata ibu tuh Mantap katanya TAPI gak jualan Enggak Lagi libur Lagi mau pergi Tadinya tuh mau diborong Basonya Lagi ada acara Acara keluar gak mungkin Abis duhur Abis jam 1 jam 2an Mungkin berangkat Tapi maaf ibu Saya tuh mau tanya Kalau anak yang Pernah tidur di keranda mayat T Siapa ya bu T Ini Ini yang ini Siapa namanya sayang Ica Oh T De Ica ya Bukan T Ade Ica Ade Ica ini pernah tidur di keranda mayat Kalau mamahnya yang mana mama Ini Siapa ibu namanya bu Lala Oh mamah lala ya Bu Itu tuh gimana ceritanya De Ica bisa tidur di keranda mayat ya bu Punya kebiasaan aneh kah Atau gimana gitu Lagi main Lagi main Lagi main Tahun 2020 kejadiannya Nah itu tuh gimana Lagi main Terus gimana bu Ya hilang Gak ketemu ketemu nih Dicari kemana Dicari Keluarga gak ada Kerabat gak ada Terus Pas malam Ada yang mau Itu Lihat aja gitu Iya yang itu mungkin ya Yang benerin air Dituk itu Yang dipas keranda mayat Terus Lihat ini Lagi tidur Di keranda mayat Anaknya gak nangis bu Enggak Enggak Emangnya gak penakut De Ica ini Enggak 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 takut sama hantu Enggak Karena lahir disini Luar biasa Sering gitu kayak gitu tuh Sering hilang sih Waktu kecil Oh sering hilang Itu hilangnya Di bawah makhluk goib Atau gimana itu Enggak Gak tau Main Main tapi Suka gak Kalau main tuh Waktu kecil Suka ke katil Kemakap itu Terus Kalau di rumah Suka ke kamar mandi Sembunyi Atau gimana Bukan sembunyi Mainnya tuh Suka di kamar mandi Atau gitu Oh di kamar mandi terus Terus kalau misalkan Di luaran sini Biasa di keranda mayat Di kuburan Sendirian itu Tata Ada temennya Sendiri Kayak ada yang ngajak gitu Tapi Enggak ada Enggak tau Nah wajar ya Maklum kalau misalkan Anak ya Masih usia 3 tahun Kan penglihatannya itu Masih apa ya gitu ya Katanya tuh masih Bisa melihat hantu Yang kayak gitu De Ica tuh ada yang ngajak Atau gimana Waktu dulu tuh De Ica Ada yang ngajak Main ke katil itu Atau gimana Iya ngajak Sendiri Ajak sendiri Sendiri Itu Teh sering bu Hilang kayak gitu Teh Sering banget itu Waktu kecil mah Karena mah Alhamdulillah Alhamdulillah enggak Udah terbiasa lagi Tapi hebat luar biasanya Anak usia 3 tahun Biasanya kan kalau misalkan Jauh dari mamahnya Jauh dari orang tuanya Atau orang yang Dikenalnya Itu suka nangis Ini mah enggak Enggak Hari Sabtu Hari Sabtu Hari Sabtu Oh biasanya kan Kalau hari Sabtu Apa Para pemberani atau gimana tuh Biasanya kan yang hari Jumat ya Yang para pemberani itu Yang lahirnya malam katanya Bener gak bu Peribahasannya Deca Di katil mana sih tidurnya Boleh tunjukin Yuk sama Deca yuk Ibu dipinjem ya Enggak apa-apa Enggak apa-apa Enggak bakal hilang lagi kan Enggak Aman ya Ayo Deca yuk Tunjukin dimana keranda mayatnya Oke teman-teman Kita menuju Tempat keranda mayat Dimana Deca tidur Waktu usia 3 tahunnya Daya Waktu usia 3 tahun Katanya hilang Mamah nyariin Dari pagi sampai malam Ketemu Pas malam Habis isa Itu juga ada yang Apa Benerin air tuh Dituk Kalau Deca udah biasa Berarti main sendiri kayak gini Di keranda mayat yang ini Yang ada song ini Itu tuh yang biru Oh yang biru Oke Deca nya lagi main sama siapa Sendiri Sendiri Kok main di keranda mayat Tuh Kasih sembunyian Hah Kasih sembunyian Biasanya kan kalau ucing sumput Atau sembunyian itu Kan ada temennya Ini mah kau sendiri Sengaja Oke yuk lanjut Kita ngobrolnya nanti Di keranda mayat deh ya Wah deh Ica nya itu Rambutnya diutun Sekarang teh kelas berapa Kelas 1 ya Enggak Kelas 2 Oh kelas 2 Di SD mana sekolah Di sekolah mana sekolahnya Di SD apa namanya SD Bantarujag 1 SD Bantarujag 1 Ini kan keranda mayatnya Tuh dikelilingi pemakaman Dikelilingi kuburan Ayo deh Ini siapa ini Temen Deca Atau pacar Enggak Oh Ruby Itu gimana ceritanya Sok Deca itu sembunyinya dimana Tidurnya dimana Dimana Disini Dimananya Di dalam katilnya Atau dimana Di anaknya Coba dibuka Dicontohin Diperagain Gimana Masih inget gak Gitu Wah Ini Rampu deh Dimana Oh gitu Oh Dicanya tidur disana Emang Dicanya gak takut Enggak 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 merasa takut sedikit pun Enggak 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 nangis Enggak Enggak manggil-manggil mama Enggak Bentar bentar deh Dicanya jangan maju terus Soal angle kameranya Itu jelek Awas ada motor deh Ada motor dulu Ada motor yang mau lewat Boleh bu Silahkan bu Gak apa-apa Ini para warga Yang udah terbiasa Berlalu-lalang Di area pemakaman Ibu Mangga Ibu Dicanya disini Dicanya disini Duduk Itu Tede Ica Terkunci Atau gimana Terkunci Kan itunya kan Ini udah rapuh Kalau dulu mungkin Masih bagus gitu Tentunya Kenapa De Ica pengen Sembunyi disana Siapa yang ngajak Kesana Kedalam sana itu Kau pengen Sembunyi Dede sendiri Gak ada temen Mungkin makhluk goib Atau makhluk halus Yang ngajak main Siapa Sama Sisi Pak Berdua Disininya gak Sisi Paknya mau ee Terus Udah malam Dianya mau Pergi saja Jadi Sisi Paknya mau ee Karena udah malam Dia pergi Dicama malah Mutusin tidur disini Karena gak bisa buka pintu Teriak-teriak Minta tolong gak Ke siapa Mungkin ke orang yang lewat Atau gimana Tolong Minta tolong gak De Ica nya Minta tolong Tapi gak ada yang nyamperin Padahal Ada gak Misalkan bapak-bapak Atau Orang yang lewat Gitu Waktu dulu itu Ingat gak Ingat Ada gak yang lewat Ya gitu Ada Yang lewat Oh yang lagi Apa Benerin air itu Lalu itu yang nolongin Ade Kalau misalkan gak ada yang nolongin Berarti Ade Bisa sampai pagi ya Tidur di bawah keranda mayat ini Bener gak De Luar biasa Kalau itu kata mamah Katanya Ade Ica mah suka sembunyi Kayak gitu Emangnya kenapa Takut sama mamah Takut sama bapak Atau gimana Kok sering sembunyi Kayak gitu Main di WC Sipanya mau disini Disini gimana maksudnya Tadinya Tidak Berduanya Di dia Terus itu Di Sipa Teki ya Di dia Di kumat Di dia Oh Di Sumput Awas deh motor Awas Teteh Teteh Jadi De Sipa yang ucing Gimana Contohin Kayak tadi ya Nah gitu De Ica Semunyi Masuk sini Masuknya kemana Ke bawah Katil Ini ada lampunya Oh Jadi terang Oh Nyalah Iya Ya mohon maaf ya teman-teman Kalau misalkan ngomongnya Agak kurang nyambung Ya malum ya Namanya Hanya kecil Mungkin Lupa-lupa inget ya Bener gak Masih Apa Ingat Lupa-lupa inget Kayak gitu kejadiannya Karena wajarlah Usia 3 tahun Gak mungkin Ingat 100% Tapi ingat-ingat ya Adek Tidur di Keranda mayat ini Dek balik lagi ke mamah yuk Kesana Karena kita mungkin Minta penjelasan yang lebih detail Oh itu waktu Mamah sama bapak Nemuin adek lagi Tidur di keranda mayat Marah gak Enggak Oh enggak Jadi malah bersyukur mungkin ya Ketemu sama adek Ini dek Adek Ica buat aja nih Oh ini terima nih Buat Jajan Ini ambil Buat Jajan Nah Buat Jajan itu aja Yuk Buat Jajan adek Kalau bapaknya dimana deh sekarang deh Oh lagi kerja Kalau dek Ica berarti tiap hari Main di kuburan kayak gini Main bola juga suka di kuburan Kucing sumput di kuburan Kalau malam hari suka main di kuburan gak Enggak Enggak Gimana 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 Kalau misalkan ada Kalau misalkan ada yang baru meninggal gimana dek Dek Kalau dulu lo takut Oke kita balik lagi ke orang tuanya Teh Ica ya Atau de Ica Kebetulan Itu Kang WK lagi Ngerumpi Kang WK lagi ngeplog ya Oke Teh boleh ngobrol disana teh Hehehe 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 Oke Kebetulan kan Sebelah sana ada Kang WK Kita ngobrol sama Teh Lala disini aja ya Teh Lala Itu pas ketemu De Ica gimana itu Perasaan ibu Bahagia gitu Gak terkira Karena nyari dari pagi sampai malam ya Soak itu Khawatir 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 banget ya Karena Namanya juga Anak usia 3 tahun Itu tidur di Keranda mayat Tapi setelah itu Ada gak gangguan dari makhluk koi Atau gimana Kan Kalau keranda mayat Terkenal angker Atau misalkan Kebiasaan-kebiasaan buruk teh De Ica lah setelah itu Tuh tidur disana Enggak 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 Jadi gak ada makhluk koi Yang ganggu di rumah Atau gimana gitu Terus kata De Ica mah Katanya ada yang ngajak main Gimana ceritanya tuh Mungkin ya Ada Suka itu Suka hilang sendiri Dia suka bermain sama makhluk koi Berarti ya Kayaknya Suka hilang Gimana Gak tau Gak tau ya Suka sendiri Anaknya itu Balik sendiri Balik sendiri dengan sendirinya Iya Berarti setelah itu mah teteh Udah gak penasaran lagi ya Enggak Kalau misalkan hilang itu Enggak takut lagi gitu Suka Tede Oke Mamah Lala terima kasih atas waktunya Udah berkenan diajak ngobrol Semoga Mamah Lala sehat selalu Dan juga berkah selalu Amin Tadi kan kita udah mendengarkan penjelasan dari Mamah Lala Orang tuanya dari De Ica Katanya De Ica kalau misalkan Lagi kecil Lagi bayi ya Balita lah di kategorinya tuh Sekarang juga Bro itu terbiasa main di kuburan Karena dari kecil Besar di kuburan gitu ya Waktu kecil mah katanya Suka ada yang ngajak main Dari makhluk goib De Ica itu sering hilang sendiri Lalu datang dengan sendirinya Kan gini Logikanya ada aja deh Dari pagi sampai malam Anak sekecil itu Dia beri keranda mayat Dia pasti minta tolong Atau nangis bagaimana Terus yang hari kayak gini Kan banyak orang yang berlalu Alang mas Enggak kedenaran Kalau enggak dihalangin sama Yang namanya Mahluk goib Nah ini sebuah pembelajaran juga Bagi kita para orang tua nih Yang punya anak kecil Atau anak balita Apalagi rumahnya dekat kuburan Ya hati-hatilah Sering berbanyak Baca sholawat Membaca Al-Quran Supaya kita dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari bangsa jin Atau makhluk goib Seperti itu Oke teman-teman Saya Kang Hakim Kamit undur diri Sampai ketemu lagi Ngeliat keranda mayat aja Saya mah sampai merinding Apalagi De Ica loh tadi Apa Waktu dulu tuh Itu ya bukan tadi Waktu dulu Kalau tadi kan ada saya Ada teman waktu dulu Dari pagi sampai malam hari Tinggal atau diam Di keranda mayat ini Saya aja Ini siang hari Sendiri disini Merindingnya luar biasa Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton